Selamat pagi, banjir akibat luapan Sungai Citarum kembali merendam ribuan rumah di tiga kejamatan. Bahkan, ketinggian air mencapai 2 meter. Selain merendam pemukiman warga, akses calon berhubung pun terputus. Setelah sempat surut beberapa hari lalu, luapan Sungai Citarum kembali merendam ribuan rumah di kejamatan Balenda, Dayakolot, dan Bojongsoang. Intensitas hujan yang tinggi di wilayah Bandung menyebabkan air kembali naik Kamis malam. Aktivitas warga pun kembali terganggu. Untuk keluar masuk pemukiman, mereka harus menggunakan berahu. Hal ini karena ketinggian air mencapai 1 hingga 2 meter. Selain itu, jalan Balai Endah Dayakolot yang menghubungkan kota dengan Kabupaten Bandung kembali terputus. Menurut seorang warga, Surtini, banjir kali ini merupakan yang terparah dirasakannya. Selain gedangan semakin tinggi, air datang dari ariran Sungai Citarum ke pemukiman dengan sangat cepat. Ketinggian sekarang air di rumah sih gimana, Bu? Tenggimana? 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 Itu atap yang paling bawah pasti terendam gitu, Mas. Oh, gitu. Ini paling besar gimana, Bu? Paling besar, ada berapa meter ya, Mas? Tenggimana? Tenggimana? Jadi setiap musim hujan tiba ini. Rezi Tiaprasaja, Bandung TV